Intro Livi Renata lagi-lagi menyita banyak perhatian warganet karena diduga melakukan donasi terbuka dengan tujuan untuk membelikan sebuah mobil mewah untuk ibunya Susana Raherjo Hal tersebut menuek kritikan dari warganet sampai akhirnya sang influencer buka suara Secara umum, donasi memang dilakukan sebagai salah satu bentuk sumbang sih yang mana kemudian diserahkan pada pihak yang sangat membutuhkan seperti masyarakat kurang mampu atau juga korban bencana alam Karena itu, warganet mengkritik aksi Livi Renata tersebut yang diduga telah melakukan donasi secara terbuka dengan tujuan untuk membelikan mobil mewah untuk sang ibunda Warganet juga banyak yang mempermasalahkan orang yang mampu seperti dirinya yang membuka donasi seperti halnya mereka yang menyumbang uang kepada selebgram itu Livi Renata sendiri melakukan donasi terbuka ini di situs traktir Usahanya pun berhasil Lantaran pada beberapa hari yang lalu Sang ibunda Susana Raherjo memposting sebuah foto dirinya dengan sebuah mobil BMW baru yang saat itu masih berpita Dalam keterangannya, beliau menampilkan rasa bangganya terhadap sang putri Namun sebelum kolom komentar dinonaktifkan Caption ibunda Livi Renata itu sempat ditanggapi oleh warganet Sebagian dari mereka merasa bahwa ibu Livi Renata seharusnya tak berterima kasih kepada sang anak Akan tetapi mereka yang telah mendonasikan uangnya di platform traktir Usai heboh di media sosial, Livi Renata pada akhirnya memutuskan untuk buka suara Lewat saluran siaranya, dirinya menceritakan bagaimana dirinya diminta oleh manajernya untuk memberikan penjelasan, usai keributan tersebut agak meredah Lantas Livi Renata menjelaskan jika dirinya tidak sedang meminta sumbangan untuk keperluan membeli mobil Namun, lebih kepada menyediakan foto-foto selfie eksklusif lewat aplikasi traktir Disitulah orang bisa melihat foto tersebut dengan membayar Livi Renata pun mempersilahkan warganet untuk bereaksi Akan tetapi dirinya juga menerangkan Jika penghasilan yang diterimanya di traktir tak sebanding dari harga mobil itu sendiri Yang terakhir, sejumlah warganet juga memberikan penjelasan jika Livi Renata hanya menyediakan foto berbayar Bukan untuk meminta donasi seperti yang diduga sebelumnya Akan tetapi gara-gara hal ini, warganet juga sempat mempertanyakan Livi Renata yang menjual foto selfie-nya, alih-alih hasil karyanya sendiri Terima kasih Terima kasih